Pemisah Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Letjen Doni Monardo, menurutkan kembali terkait dengan kabar kembalinya di Buka Layanan Transportasi Umum. Ia menegaskan transportasi umum diperbolehkan digunakan dalam rangka percepatan pelayanan medis untuk penanganan COVID-19. Dan berikut keterangan selengkapnya untuk Anda. Hari ini, Gugus Tugas telah menerbitkan surat edaran terkait dengan masalah pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Karena beberapa waktu terakhir ini, kami dari Gugus Tugas mendapatkan kesan seolah-olah masyarakat boleh mudik dengan syarat tertentu atau adanya pelonggaran. Saya tegaskan, tidak ada perubahan peraturan tentang mudik. Artinya, mudik dilarang, titik. Saya tegaskan sekali lagi, mudik dilarang, titik. Ada pun surat edaran yang telah kami terbitkan ini, dilatar belakangi oleh sejumlah persoalan yang terjadi di beberapa daerah. Yang pertama, terhambatnya pelayanan percepatan penanganan COVID-19 dan juga pelayanan kesehatan. Seperti halnya, adanya pengiriman alat kesehatan yang sulit menjangkau seluruh wilayah. Termasuk juga mobilitas tenaga medis yang terbatas. Kemudian juga pengiriman spesimen setelah diambilnya dahak dari masyarakat yang diperiksa dengan metode PCR swab. Kemudian juga adanya penugasan personil untuk mendukung gugus tugas daerah yang juga mengalami hambatan karena terbatasnya transportasi. Kemudian juga adanya mobilitas penugas tenaga kerja dan operator dari sarana dan prasarana vital yang kesulitan untuk mendapatkan moda transportasi. Demikian juga pemulangan ABK dan pekerja migran Indonesia di tanah air.